Kasus pembunuhan sejoli Handi Saputra dan Salsabila yang diduga dilakukan tiga tersangka prajurit TNI AD, Kolonel P, Sertu AS dan Kopda DA akan menjalani babak rekonstruksi. Rencananya rekonstruksi akan dilakukan di dua lokasi berbeda. Lokasi pertama yakni di Nagrek Bandung, Jawa Barat pada Senin 3 Januari, di mana lokasi ini merupakan tempat Handi dan Salsabila ditabrak ketiga tersangka. Lokasi kedua yakni Jembatan Sungai Serayu, Jawa Tengah, di mana lokasi ini merupakan tempat di mana tersangka membuang jenazah kedua korban. Dikutip dari Kompas.com, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan apabila rencana rekonstruksi di lokasi pertama berlangsung lama, maka rekonstruksi di lokasi kedua akan dilakukan esok pada selasa 4 Januari. Rencananya pihak penyidik segera melimpahkan pemberkasan kepada auditor militer pada Kamis 6 Januari. Sementara itu, dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik militer diketahui bahwa Kolonel P menjadi otak dibalik pembunuhan terhadap Handi dan Salsabila. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Hal itu diketahui setelah tim penyidik melakukan konfrontasi pemeriksaan secara bersama-sama terhadap ketiga tersangka. Andika menambahkan ketiga tersangka saat ini telah menjalani penahanan di instalasi tahanan militer di Markas Bom Damjaya, Jakarta. Sementara itu, ayah korban Handi Saputra, Etes Hidayatullah, mempercayakan seluruh proses hukum ini kepada tim penyidik. Etes juga berharap agar hukuman yang diberikan kepada pelaku bisa sesuai harapan keluarga. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!